Informasi selanjutnya, vokalis band CCTV, Muhammad Fauzan Lubis, ditangkap satu narkoba Polres Jakarta Barat, usai pentas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Fauzan ditangkap atas kasus penyelahgunaan narkotika jenis ganja. Saat dilakukan kebeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa biji ganja di dalam mobil, serta obat-obatan terlarang dari dalam dompet Fauzan. Di kediamannya, di Tanggerang, Banten, petugas mendapati ganja seberat 0,2 gram. Dan dari hasil pemeriksaan, Fauzan mengaku telah mengonsumsi kopi yang mengandung ganja sebelum ia ditangkap. Polisi kini mulai menelusuri pemasok ganja ke vokalis band indie CCTV, Muhammad Fauzan Lubis. Terima kasih keterangannya. Kemudian pengakuan daripada tersangka, penggunaan narkotika yang digunakan, ini digunakan dengan maksud untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari sebagai musisi. Walaupun ini tentunya adalah pelanggaran hukum. Kemudian berdasarkan pemeriksaan, tersangka ini mengaku terakhir kali mengonsumsi kopi yang mengandung ganja. Pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022.